Ya Allah, perdalam lagi rasa sabarku, perluas lagi rasa syukurku, berkuat lagi hati dan bahuku. Jadikanlah hamba seikhlas-ikhlasnya atas apain. Gelar perkara perselingkuhan, Winda Garnis akhirnya buka suara memohon kepada Beriptu Suci untuk damai. Gelar perkara perselingkuhan, Winda Garnis akhirnya buka suara memohon kepada Beriptu Suci untuk damai. Kisah layangan putus ASN Oki wanita diduga selingkuh Winda Anggraini Garnis yang dilaporkan Beriptu Suci Dharma akhirnya angkat bicara terkait hubungan dengan Damsir Halik Masri usai menikah dengan polwan Pol Dasumsel. Kisah layangan putus versi ASN Oki menarik perhatian publik usai Beriptu Suci Dharma, Speak Up, di media sosial yang menceritakan dugaan perselingkuhan antara Winda Anggraini Garnis dan suaminya Damsir Halik Masri. Kasus dugaan perselingkuhan di kisah nyata layangan putus ASN Oki saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor yakni Beriptu Suci Dharma dan terlapor Winda Anggraini Garnis dan Damsir Halik Masri serta beberapa saksi. Melihat kasus ini terus bergulir di tengah masyarakat, membuat Winda Anggraini Garnis wanita diduga selingkuhan suami Beriptu Suci Dharma ini akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram dirinya Winda Garnis dirinya membantah jika hubungan asmara terus berjalan meski Damsir Halik Masri telah menikah. Winda Anggraini Garnis mengklaim jika pertemuan dirinya dengan Damsir Halik Masri Pasca menjadi suami sah Beriptu Suci Dharma hanya sebatas keinginan Damsir untuk bertemu anaknya. Hubungan kami jauh sebelum dia mengenalmu, kami berhubungan hanya karena dia ingin melihat anaknya. Lantas yang salah aku dan dia, tulis Winda Anggraini Garnis. Selain itu dalam kisah layangan putus ASN Oki ini, Winda Anggraini Garnis juga menyayangkan perbuatan Beriptu Suci Dharma yang ikut menyeret serta menghakimi orang tuanya juga. Yang salah aku dan dia, kenapa kau menyeret dan menghakimi orang tuaku juga, tulisnya lagi. Kisah layangan putus ASN Oki wanita diduga selingkuh Winda Anggraini Garnis yang dilaporkan Beriptu Suci Dharma akhirnya angkat bicara terkait hubungan dengan Damsir Halik Masri usai menikah dengan polwan pol da sumsel. Kisah layangan putus versi ASN Oki menarik perhatian publik usai Beriptu Suci Dharma, speak up, di media sosial yang menceritakan dugaan perselingkuhan antara Winda Anggraini Garnis dan suaminya Damsir Halik Masri. Kasus dugaan perselingkuhan di kisah nyata layangan putus ASN Oki saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor yakni Beriptu Suci Dharma dan terlapor Winda Anggraini Garnis dan Damsir Halik Masri serta beberapa saksi. Melihat kasus ini terus bergulir di tengah masyarakat, membuat Winda Anggraini Garnis wanita diduga selingkuhan suami Beriptu Suci Dharma ini akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram dirinya Winda Garnis dirinya membantah jika hubungan asmara terus berjalan meski Damsir Halik Masri telah menikah. Winda Anggraini Garnis mengklaim jika pertemuan dirinya dengan Damsir Halik Masri Pasca menjadi suami sah Beriptu Suci Dharma hanya sebatas keinginan Damsir untuk bertemu anaknya. Hubungan kami jauh sebelum dia mengenalmu, kami berhubungan hanya karena dia ingin melihat anaknya. Lantas yang salah aku dan dia, tulis Winda Anggraini Garnis dari Instastory Instagram, Jumat, 21 Mei 2022. Selain itu dalam kisah layangan putus ASN Oki ini, Winda Anggraini Garnis juga menyayangkan perbuatan Beriptu Suci Dharma yang ikut menyeret serta menghakimi orang tuanya juga. Yang salah aku dan dia, kenapa kau menyeret dan menghakimi orang tuaku juga, tulisnya lagi. Sementara itu, polisi akan gelar perkara tentukan ada unsur pidana atau tidak. Kisah layangan putus ASN Oki atas kasus dugaan perselingkuhan yang dilaporkan Beriptu Suci Dharma memasuki episode baru, di mana pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara. Sebelumnya, dalam kisah layangan putus ASN Oki pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan baik itu pelapor Beriptu Suci Dharma dan terlapor Winda Anggraini Garnis dan Damsir Halik Malik serta 16 berkas atas objek laporan pernipuan dan persinahan. Viralnya kisah layangan putus ASN Oki setelah Beriptu Suci Dharma, Speak Up, di media sosial atas kejadiannya yang menimpa dirinya merasa tertipu oleh suaminya yang mengakui lajang saat menikahi dirinya namun faktanya memiliki seorang anak dari hasil perselingkuhannya dengan wanita diduga selingkuhannya bernama Winda Anggraini Garnis. Masih dalam proses penyelidikan ya, laporan Beriptu Suci. Mau kita gelarkan dulu, gelar perkara, kata di Reskrimumpolda Sumselkombes M. Anwar Reksoid Jojo. Saat ini, lanjutannya, pihak kepolisian sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan baik. Pelapor, terlapor maupun saksi. Hingga kini, pemeriksaan masih berjalan. Semua sudah kita periksa. Kalau pemeriksaan, kan dilakukan terus, katanya. Adapun barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian atas kisah layang putus ASN Oki ini mulai dari handphone terlapor, rekaman CCTV hotel dengan bilnya serta barang bukti lainnya termasuk rumah yang beralamat di Tanjung Rancing, Kayu Agung, Oki tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut untuk pembuktian pasal yang dilaporkan suci. Dalam proses penyelidikannya, termasuk pembuktian pasal yang dilaporkan dengan alat bukti. Yang ada, katanya. Anwar mengatakan, di Reskrimumpolda Sumselk akan segera melakukan gelar perkara terkait. Kasus tersebut. Namun, Anwar enggan membeberkan tanggal berapa akan digelarkan. Hal itu dilakukan, untuk menentukan apakah laporan suci terhadap kedua ASN pemkap Oki itu. Ada unsur pidana atau tidak? Iya, dalam waktu dekat, kita akan gelar perkara. Gelar perkara internal loh ya, bukan gelar perkara khusus. Penyelidikan itu untuk menentukan ada tindak pidana atau tidak. Jelas Anwar. Sebelumnya, kasus Bitpen Mas Polda Sumsel, AKBP Erlangga membenarkan perihal penyitaan rekaman CCTV di salah satu hotel di Palembang. Yaitu benar, penyitaan, ujar Erlangga. Selama proses pemeriksaan, pihak penyidik telah meminta keterangan sebanyak 16 orang saksi dalam mengungkap laporan tersebut. Untuk jelasnya silahkan konfirmasi langsung ke di Reskrimum ataupun wadi Reskrimum, kata Erlangga. Di sisi lain, disebut masih berhubung, Winda Anggraini Garnis, sebatas melihat anaknya saja. Winda Anggraini Garnis wanita yang disebut-sebut Briptu Suci Dharma di kisah layangan putus ASN Oki masih berhubungan dengan Damsir Halik Masri. Meski berstatus suamisah dari Polwan Polda Sumsel akhirnya angkat bicara terkait tudingan tersebut. Melalui akun Instagramnya wanita yang diduga selingkuhan di kisah nyata layangan putus ASN Oki, Winda Anggraini Garnis menjelaskan tudingan jika dirinya dengan suami Briptu Suci Dharma masih menjalin hubungan pertemuan. Menurut Winda Anggraini Garnis jika pertemuan dirinya dengan Damsir suami sah Briptu Suci Dharma itu hanya sebatas keinginan Damsir untuk bertemu dengan anaknya. Hubungan kami jauh sebelum dia mengenalmu, kami berhubungan hanya karena dia ingin melihat anaknya. Lantas yang salah aku dan dia, tulis wanita dalam kisah layangan putus ASN Oki, Winda Anggraini Garnis. Dirinya pun menyesalkan sikap Briptu Suci Dharma dalam kisah layangan putus ASN Oki ini ikut menyeret serta menghakimi orang terdekatnya. Yang salah aku dan dia, kenapa kau menyeret dan menghakimi orang tuaku juga, tulisnya lagi. Sebelumnya, Briptu Suci Dharma mengungkapkan jika kedua ASN Oki ini masih menjalin kisah asmaranya. Melalui postingan Instagramnya Suci, Derma Underscore membeberkan fakta jika kedua ASN Oki tersebut masih melakukan hubungan asmara hingga bulan April 2022. Fakta yang diungkapkan Briptu Suci Dharma dengan memposting tangkapan layar saat dirinya mencoba membuktikan duga perselingkuhan antaran Winda Anggraini Garnis dan Damsir Halik Masir dengan mengganti foto profil WhatsApp Damsir dengan dirinya pada April 2022 di bulan Ramadan 2022. Inikah yang namanya tidak berhubungan sejak Juli 2021, nama baiknya bagian sebelah mana yang dicemarin ya? Suami istri Mejeng Fotokos itu YG Sewot Sehat, tulis Briptu Suci Dharma. Tak hanya itu, Briptu Suci Dharma juga membantah jika hubungan kedua ASN Oki itu berakhir pada Juli 2021 dengan membeberkan fakta baru postingan transfer mobile banking dari rekening Damsir Halik Masir ke rekening Winda Anggraini Garnis pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 9.26 WIB kemudian tanggal 22 Maret 2022 pukul 12.15 WIB. Jarang banget pelakor mau ngakuin kesalahannya, spil 2 dululah sebelum tidur, tulis Briptu Suci Dharma. Bagaimana pendapat Anda? Jadikanlah hamba seikhlas-ikhlasnya atas apain.